Intro Dalam rangka peninjauan pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Srihandoyo, Komandan Korem 073 Makutarama, mengunjungi beberapa giat fisik TMMD. Ia berharap program TMMD dapat membawa manfaat untuk warga di desa sasaran. Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Srihandoyo, Komandan Korem 073 Makutarama, meninjau pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, yang dilaksanakan terpusat di desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam tinjauannya, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Srihandoyo, melihat secara langsung progres sasaran TMMD, seperti pembangunan rumah tidak layak huni, petonisasi jalan dan poskotis yang menggambarkan berbagai giat yang sudah terlaksana. Komandan Korem 073 Makutarama berharap, berbagai sasaran fisik dan non-fisik program TMMD yang didambakan masyarakat, diharapkan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat desa Taman Sari. Sekarang saya ke lapangan untuk meninjau, tadi di posko, di desa Taman Sari, kita melihat poskonya, sudah menggambarkan apa yang dikerjakan selama ini, kemudian sekarang saya di salah satu rumah keluarga yang sedang direhak, ini progresinya sekitar 50%, tapi saya yakin dengan waktu yang masih 2 minggu, ini bisa selesai, nanti tanggal 14 Juli, ini juga kita akan melihat pelaksanaan petonisasi. Harapan saya tentunya masyarakat sangat mendambakan TMMD ini, karena saya yakin dengan program ini bisa sangat menunggu masyarakat, contohnya mungkin petonisasi bisa menghubungkan, yang memperbaiki perekonomian masyarakat, yang tentunya mungkin terhambat karena jalannya tidak bagus, sekarang jadi bagus, diperhambat, dan juga mungkin masyarakat yang diperbaiki rumahnya juga sangat bersyukur, karena dengan anggaran yang juga tidak begitu besar, tapi bisa untuk diganti dengan rumah yang nanti layak guni. Komandan Korem 073 Makutarama juga memberi himbawan kepada anggota Satgas agar menjaga protokol kesehatan dengan ketat selama bertugas di lokasi sasaran TMMD. Dari Jaken Pati, Tim Liputan Rati TV memberitakan.